Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang Fi'il yang dibentuk untuk sesuatu yang majhul Yang tidak diketahui fa'ilnya Meskipun nama ini asalnya kita hindari mungkin kita ganti dengan nama yang lain Nanti akan disebutkan oleh penulis Fi'il yang dibentuk untuk yang tidak diketahui fa'ilnya Yang tidak disebutkan fa'ilnya Tarifu definisi dari al-fi'il mabni lilmajhul adalah Definisi dari al-fi'il mabni lilmajhul adalah fi'il yang disandarkan kepada na'ibul fa'il Fi'il yang disandarkan kepada na'ibul fa'il Ini pengganti dari fa'il Setelah dibuang apa? Fa'ilnya Setelah dibuang apa? Fa'ilnya Kita ulangi Al-fi'il mabni lilmajhul adalah fi'il yang disandarkan kepada na'ibul fa'il setelah fa'ilnya dibuang Contoh ya Ya Aku memukul Zaid Mana fa'ilnya disini? Fa'ilnya Jangan Jangan tu diri ajari tadi barusan Atta Barusan Tadi Abah lewat ya Di awal itu ya Cara mengungkapkannya Tu 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 Apa? Mantu Tu Tu Ti Ta Dorob ti Ti Dorob ta Ta Atta U Gitu Fi'il yang disandarkan kepada na'ibul fa'il setelah dibuang fa'ilnya Contohnya Dorob tu Zaidan Fa'ilnya disini apa? Jangan sampai tu lagi Atta Fa'ilnya Nah Fa'ilnya Atta Sekarang dibuang Iya Fa'ilnya Dan dibuangnya fa'il itu ada tujuan-tujuannya Banyak tujuannya InsyaAllah nanti di tempatnya Dibuang Taknya fa'ilnya Maka ketika dibuang Fa'ilnya Maka maf'ulnya menggantikan apa? Posisi dari fa'il Tapi sebelum itu Diubah dulu bentuk apa? Fi'ilnya Yang tadinya Mabnilil ma'lum Atau mabnilil fa'il Ini bentuk itu fa'il Diganti Mabnilil maf'ul Dorobah Ini mabnilil ma'lum Diganti mabnilil ma'juhul Atau lil maf'ul Dengan apa? Di doma awalnya Dan dikasar sebelum Dan dikasar sebelum Akhirnya Duribah Zaidan Apa? Zaidun Zaidun Tadinya kan Zaidan Kok jadi Zaidun? Iya Karena dia menggantikan apa? Fa'il Fa'ilnya dibuang Maka Dia menggantikan fa'il Maka hukum-hukum yang ada pada fa'il Diambil oleh maf'ul Di antaranya Ya Arab tadi Ya Duribah Zaidun Jadinya Duribah Zaidun Sekarang ini Dorobah Mohamadun Misalkan Hindan Sekitar contoh ya Antum usah mikir-mikir Wah sadis banget ini Usah Iya Ya Dorobah Zaidun Hindan Dibuang Zaidnya Jadi apa? Turibah Itu kan Sengaja anak bikin jebakan Antum kejebak Iya Turibat Hindun Iya kan Antum jebakannya Harusnya dipikirkan dulu Hati-hati sebelum menjawab ini Duribat Hindun Jadi Hindun tadi Mansub jadi marfu Kenapa? Ya menggantikan posisi fa'il Dan Fi'ilnya Yang tadinya Untuk mudhakar Dikasih tak Duribat Iya Hindun Supaya gimana ketika fa'ilnya mu'anath Iya Faham ini? Ada pertanyaan kayak ini? Iya Wa layakunu illa ma'udiyan au mudhari'an Dan Al fi'ilul mabni'il majhul Itu tidak Terjadi kecuali Dari fi'il ma'udin Atau dari fi'il apa? Mudhari' Enggak ada dari fi'il apa? Amr Enggak ada Fi'il amri'a mabni'il majhul Enggak ada Ya Hah? Tuh Tuh lagi Wa yusamma Ada yang kelewatan satu baris itu Wa yusamma al fi'ilul ladhi' lam yusamma fa'iluh Al fi'ilul mabni'il majhul Disebut juga dengan Al fi'ilul ladhi' lam yusamma fa'iluh Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya Ini mungkin lebih bagus namanya Atau yang lebih bagus lagi Wal mu'ayyaru as-sirah Fi'il yang sirahnya sudah diubah Mu'ayyaru as-sirah Al mu'ayyaru as-sirah Yang sudah diubah Apa? Sirahnya Iya Ada nama yang lain Al mabni'il Mafa'ul Sama Al mabni'il majhul Al mabni'il Apa? Mafa'ul Atau al fi'ilul ladhi' lam yusamma fa'iluh Atau al mu'ayyaru as-sirah Iya Wa layakunu illa ma'udian Aum mudhari'an Dan fi'il Yang mu'ayyaru as-sirah Kita pakai itu saja Tidaklah terjadi Tidaklah datang Kecuali dari fi'ilun ma'udin Dan fi'ilun apa? Mudhari'ah saja Kalau fi'il amr gak ada Kenapa? Hah? Karena fi'il amr kan Perintah kan untuk Orang yang ada di Hadapan kita Iya kan? Sehingga Harus dari yang maklum Iya Contoh Ukrima al-mujtahidu Orang yang mujtahid itu dimuliakan Ukrima Sebelum dibuang apa? Fa'ilnya apa? Seperti apa? Sebelum dibuang fa'ilnya Fi'ilnya bagaimana? Akroma Akromtu Al-mujtahidah Akromtu al-mujtahidah Aku memuliakan al-mujtahid itu Dibuang taknya Jadi apa? Ukrima Awal fi'ilnya di dhommah Sebelum akhirnya di Kasr Ukrima al-mujtahidu Al-mujtahidu yang tadinya Nasob menjadi apa? Rafa' Ini contoh fi'il Maaf Contoh fi'il mudurannya Yukromu al-mujtahidu Yukromu Sebelum dibuang fa'ilnya apa? Hah? Yukrimu Misalkan Al-ustadhu al-mujtahidah Iya Dibuang al-ustadhu jadi Yukromu al-mujtahidu Diubah fi'ilnya Yuk Tadi apa? Yukrimu Tetap awalnya di dhommah Kemudian sebelum akhirnya di Fathah Kama layubna Minal fi'ilin lazim Illa idha ta'adda Biharfi jar Nahumurrabih Tadi Dikatakan apa? Bahwasannya Fi'il yang Mughayru siho Tidak datang Kecuali dari apa? Fi'ilin ma'udin Dan mudore Tidak dibentuk dari fi'il apa? Amr Sebagaimana juga Layubna Minal fi'ilin lazim Tidak boleh dibentuk Dari fi'il yang lazim Apa fi'il yang lazim? Fi'il yang dia Tercukupi dengan Marfoknya Dengan fa'ilnya saja Seperti Nama Zaidun Apa lagi? Ya Baka Amrun Misalkan Ya Sebagaimana Tidak boleh dibentuk Fi'il yang Fi'il yang Mabni lil majhul Dari fi'il yang lazim Kecuali Ya Kecuali Kecuali Illa ta'ada Biharfi jar Kecuali apabila Fi'il yang lazimnya Ini muta'adi Sampai kepada makhul Dengan bantuan huruf jar Contoh Marrobih Bisa Murrobih Bisa Murrobih Ia dilewati Nanti Bihinya itu Naibul fa'il Jarmacur Pada mahalnya Rafa Naibul Fa'il Jadi kalau ditanya Fi'il yang Mabni lil majhul Itu hanya Dibentuknya Dari apa sih? Jawabannya bagaimana? Dari Fi'il yang Fi'il ma'udin Dan Fi'il mu'dhore Yang Muta'adi Atau lazim Tapi dia Muta'adi dengan Huruf jar Berarti Bisa enggak Bikin apa? Fi'il yang Mabni lil majhul Dari Fi'il yang Lazim Tidak bisa Dari Fi'il amr Tidak bisa juga Ini Nadortu Ila'l usfur Nadortu Ila'l usfur Nadoro kan Ila pasangannya Dia muta'adi Kepada makhul Dengan Ila ya Nadortu Ila'l usfuri Dibuang fa'ilnya Atau Jadi apa? Nudira Ila'l usfur Gitu Bisa ya? Lazim Kalau dia muta'adi dengan Huruf Iya Contoh lagi Gitu Bi Risalatin Saya mendatangkan Risalah Ja'abi Mendatangkan Gitu bi Misalkan Ahi Saya membawa Saudaraku Jadi apa? Dibuang taknya Gitu bi ahi Aku datang membawa Saudaraku Jadi apa? Gia bi ahi Iya Sudah nantilah Caranya Tergambar belum? Tentang makna dari Al-fi'il Al-mabni'il Maj'ul Tergambar ya Fi'il yang apa? Disandarkan kepada Na'ibul fa'il Setelah dibuang Fa'ilnya Dan dibentuknya Fi'il tersebut Dari fi'ilun ma'udin Dan mudore' Yang muta'adi Ataupun yang lazim Tapi dengan syarat Apa? Muta'adi Sampai kepada Mahful Dengan bantuan Apa? Huruf car Meskipun ada khilaf Di antara ulama Dalam masalah ini Ada yang memolehkan Secara mutlak Juga ada Ya Kemudian Siagatuhu Siagatuhu Ini Bentukan dari Fi'il yang Mabni'il Maj'ul Untuk membedakan Fi'il yang maj'ul Dengan yang maklum Harus Mengubah Surat Bentuknya yang maj'ul Jadi untuk membedakan Antara fi'il yang maklum Kalau fi'il yang maklum Fi'il ini diperuntukkan Untuk apa? Untuk mahful atau fa'il Untuk fa'il Kalau yang maj'ul Diperuntukkan untuk Untuk membedakan Fi'il yang maj'ul Dengan fi'il yang maklum Itu harus mengubah Surahnya Bentuknya fi'il yang maj'ul Wayakunu taghiru katali Cara mengubahnya adalah Sebagaimana berikut ini Ya Cara mengubah Atau singkatnya Cara membentuk Fi'il yang mabni'il Maj'ul Ya Awalan yang pertama Harokatu awalihi Cara mengharokati awalnya Fi'il yang mabni'il Maj'ul Yudhammu awalul fi'il Maj'uli Mutlakon Fi'il mudori'i Wal madhi Awal fi'il yang maj'ul Itu di domah Secara mutlak Apa maksudnya mutlak? Secara mutlak? Jadi baik Pada fi'il ma'udhi Ataupun fi'il mudore Kalau anda ingin Mabni maj'ul Kan fi'il ma'udhi Ataupun mudore Harus awalnya di Kasra atau di Fathah Di domah Iya Kalau di kasra Ngantuk berarti Iya Contoh Nusiro Nusiro Jadi apa Nusiro Nasoro Kalau Nasoro Mana apa Nasoro Menolong Nusiro Ditolong Mana juga Di 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 Atau Iya Yusiro Sedang ditolong Sebelum diubah Menjadi maj'ul apa? Yansuru Yansuru Menolong Yansuru Ditolong Ukrija Apa ini ukrija? Dikeluarkan Dikeluarkan Ukrija Zaidun Minalfasli Zaid dikeluarkan Dari kelas Ini Apa sebelum Dima'julkan Fi'ilnya Akhroja Mengeluarkan Ukrija Dikeluarkan Kalau Khoroja Bisa gak Khorija Gak bisa Karena dia Apa? Nazim Iya kan? Khoroja Kan nazim Kalau akhroja Mutaddi Yukroju Dikeluarkan Mudore Sebelum Dima'julkan Apa? Yukriju Ya itu Jadi bagaimana Kaedah Mengharukati Awal dari Fi'ilnya maj'ul Diharukati Dengan Dommah Itu Lihat Langkah yang kedua Apa contohnya Fi'il maddi Di atas Wa'zni Fa'ala Apa lagi? Apa lagi? Doroba Apa lagi? Jalasa Apa lagi? Apa? Apa? Banyak Apabila Fi'il maddi Diatis Wa'zni Fa'ala Maka lihat Untuk Ma'bni maj'ulnya Tuklabu alif Wawan Alifnya diganti Wawu Fi'il maj'ul Fi'il maj'ul Pada yang maj'ulnya Contoh Qobala Menghadap Kubila Dihadapi Kalau Kotala Jadi apa? Kutila Kenapa sih Dibalik segala Alifnya Mido Awu Ya untuk Menyesuaikan Dengan Dommah Kan awalnya Dommah Kalau tetap Alifnya Di atas Alif Ya susah Bacanya Iya kan? Yang cocok Dengan Dommah Apa? Wawu Jadi alif Kan dia Huruf Ilah Bisa Diantar Pintil Seperti Awat Apa itu? Yang fleksibel Kayak gitu Kalau apalagi Syaroka Jadi apa? Syurika Apa lagi contohnya? Syawara Apa? Syuwira Bisa kan? Nah Yuk saru Langkah berikutnya Yuk saru Awalul madhi Al-mu'tal Al-ain Al-ajwaf Kasran Kholisan Nahu Qila Bi'a Yuk saru Awalul madhi Dikasrah Awal Fi'il madhi Yang mu'tal A'in Apa sih? Mu'tal A'in Itu Hah? Mu'tal A'in Maksudnya apa? Fi'il madhi Yang mu'tal A'in Maksudnya apa? Fi'il madhi Yang tengahnya Huruf Ilah A'in Itu ungkapan Untuk tengah Huruf Kalau Fa'ul fi'il Untuk apa? Awal huruf Lamul fi'il Untuk Akhir huruf Jangan lupa itu Jadi dikasrah Awalnya Fi'il madhi Bukan dibomah lagi Dikasrah Awal fi'il madhi Yang mu'tal A'in Yang A'in Huruf Ilah Atau Nama Singkatnya Ajwaf Sudah lewat Ada misal Ada ajwaf Ada naqis Kalau misal Huruf Ilah ini mana? Hah? Di awal Kalau ajwaf Di tengah Kalau naqis Di akhir Jadi dikasrah Awal madhi Awal madhi Yang mu'tal A'in Dengan kasrah Yang murni Kasrah Murni Tila Dikatakan Sebelum Dimajulkan Apa? Kolak Berkata Tila Dikatakan Dikasrah Awalnya Bia Apa artinya Bia? Dijual Jadi apa? Ba'a Menjual Bia Dijual Itu ma'in Majulnya Dikasrah Awalnya Kenapa Dikasrah Awalnya? Pardon Tila Katanya Kenapa Dikasrah Tila Dikasrah Karena ini fi'il Madhi yang Ajwaf Tengahnya huruf Illa Apa yang semisal itu? Saro Jadi apa? Siro Soma Apa? Sima Ya Gampang kan? Ya Lihat catatan Yang kelima Nomor satu Aslu qila Asalnya qila Adalah kuwila Kan Kawala Aslinya Aslu qila Adalah kuwila Fastus Fastus Qilatil Kasrah Ba'ada Dommah Kasrah Setelah Dommah Itu Berat Ya Kita ulangi Fastus Qilatil Kasrah Dianggap Berat Kasrah Ba'ada Dommatin Ala harfil Illa Setelah Dommah Yang ada Di atas Huruf Illa Wawukan Huruf Illa Di Kasrah Kita ulangi Fastus Qilatil Kasrah Dianggap Berat Kasrah Ba'ada Dommah Ya Setelah Dommah Ala harfi Illa Yang ada Di atas Huruf Illa Fahudhi Fatih Dommah Maka Dibuang Apa Dommahnya Dibuang Apa Dommahnya Wanu Qilatil Kasrah Kemudian Kasrah Namanya dipindahkan Illa Makan Ya Kepada Tempatnya Apa Kepada Tempatnya Apa Apa Coba Lihat Fastus Qilatil Kasrah Dianggap Berat Kasrah Ba'ada Dommah Setelah Dommah Ya Kuwila Itu kan Kasrah Setelah Dommah Kuwila Kasrah Setelah Dommah Ya Ala harfi Illa Ya Ini Kasrah Di atas Huruf Illa Dianggap Berat Kasrah Setelah Dommah Yang mana Kasrah Tersebut Ada pada Huruf Illa Jadi Muta'aliknya Ala harfi Illa Itu Kasrah Ya Fastus Khilatil Kasrah Ala harfi Illa Ba'da Dommah Asal Susunannya Yang keberat Kasrah Pada Huruf Illa Setelah Dommah Maka Fahudhifat Dommah Maka Dommahnya Dibuang Ya Kemudian Kasrahnya Dipindahkan Ketempat Dommah Jadi Apa Tiw Maaf Kiwla Ya kan Ya kan Kuwila Beratnya Dimana Ada Huruf Illa Kasrah Sebelumnya Dommah Maka Kasrahnya Dipindahkan Ketempat Dommah Kof Jadi Tiwla Kan Dibuang Harukannya Wawunya Hilang Kemudian Setelah itu Wawunya Dikanti Ya Kenapa Karena Wawunya Disitu Sukun Setelah Kasrah Maka Jadilah Berarti Asalnya Apa Terus Tiwla Terus Tiwla Itu Amin Jadi Kila Asalnya Kuwila Karena Karena Dianggap Berat Adanya Kasrah Pada Huruf Illa Dalam Keadaan Sebelumnya Dommah Maka Kasrahnya Dipindahkan Ke Kof Jadilah Tiwla Sebelumnya Kasrah Karena Sebelumnya Kasrah Atau Wawu Sukun Datang Sebelum Datang Setelah Kasrah Maka Diganti Wawunya Menjadi Yang mana Kasrah Tersebut Diatas Huruf Illa Maka Harukat Kasrah Yang ada Dibindahkan Ke Ba Ya Ba Ada Harfi Harukat Setelah Tentunya Harukat Ba Dibuang Maka Harukat Kasrah Yang ada Dibindahkan Ke Ba Maka Jadilah Bi 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 Aslinya Apa Bu Yi A Terus Jadi Apa Bi Itu Biar Tau Nanti Kalau ketemu Lagi Sudah Bingung Ya Faham Ini Jadi Di kasrah Awal Maudinya Pada Film Majul Yang diambil dari Mu'tal Film Maudiya Mu'tal Dengan apa Ain Atau Ajuwaf Dengan kasrah Yang murni Silahkan Silahkan dikihaskan Yang lainnya Kalau Khofa Jadi apa Khifa Ya Sulit Insyaallah Boleh juga Cara yang kedua Untuk Mu'tal Apa Al-Ainini Ajuwaf Ini Boleh dengan Ishmam Apa itu Ishmam Dommu Shafatain Memoncongkan Menghimpun Bibir Manut Kibil Kasri Dengan Mengucapkan Kasrah Jadi gini Kuila Jadi Bibirnya Membentuk Dommah Kemudian Diucapkan Kasrah Kuila Kuila Jadi Bibirnya Membentuk Dommah Gitu Kadang kan Aslinya Kuila Aslinya kan Kuila 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 Jadi Bibirnya Membentuk Dommah Kemudian Diucapkannya Kasrah Kuila Meskipun Ada yang menyatakan Rom Kalau Ishmam Biasanya Hanya pada Bentuk Ininya Saja Suaranya Kasrah Kuila Kalau Rom Ada suara Dommah Dikit Kuila Kalau di tempat Yang lain Pakai Rom Kuila Ada Dommah Dikit Kuila Kalau disini Sepertinya Hanya Dommahnya Hanya pada Bentuk Mimik Bibir Saja Yang Didengar Hanya Kasrah Kuila Ishmam Ishmam Berarti Ishmam Dengan Yang disebutkan Disini Hanya Dommahnya Itu Ada Bibirnya Saja Wa 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 dan ada bahasa yang ketiga diantara orang Arab ada yang yubqa harusnya yubqa bukan yubqa tadi salah disini gak ada titiknya diantara orang Arab ada yang menetapkan dommahnya dommah pada fa'nya dengan membuang harukat a'nya maka dikatakan kula bu'a berarti ada tiga ada tiga bahasa untuk fi'il yang mabni lil majul dari yang mu'tal dengan a'in atau ajwaf qila yang pertama ini qila dengan kasroh yang kedua bagaimana ishmam qila atau kalau pendapat yang disebutkan disini gak ada suara dommahnya hanya dommahnya di bibir saja qila jadi mulutnya membentuk dommah dulu kemudian kasroh qila ada sebagai menetakan ada suaranya qila ada suara dommahnya sedikit qila qila ini yang mengucapkan orang yang sudah tua atau masih muda kita tua ini antum disini masih muda-muda semua kan ada yang tua itu masih muda-mudanya muda kan atau ada yang sudah merasa tua disini ya berarti pas antumbah yang mengucapkan nih bah la'i tawahalian bahwa shen la'itu dua ikiranya apakah ucapan la'itu ini bermanfaat sedikit pun ya la'i tashabab bawa'afashtoraitu dua ikiranya waktu muda itu masa muda itu dijual ini saya akan membelinya ya ini bu'a saya jadi bu'a na'ibul fa'ilnya huwa domir huwa kembali kepada syabab ya paham ini jadi terkait dengan awal fi'il yang mabnil maljul bagaimana di dommah semuanya di dommah hukum asalnya di dommah awalnya kecuali apa kalau fi'il madhiyah mu'tal a'in atau ajwaf maka ada tiga lughah lughah yang paling masyur yang paling banyak digunakan dengan kasro awalnya qila apa lagi qida dari kada apa lagi sima dari soma apa lagi bi'a dan seterusnya lughah yang kedua dengan ishmam ini ya membentuk dommah dulu bibirnya kemudian setelah itu dikasroh ada yang menyatakan ada suara dommahnya sedikit dengan arom berarti ya ya sekitar tiga per empat lah harokatnya baru setelah itu kasroh qila ya qila ya qila ada lughah yang kedua yaitu apa dengan mentomah awalnya dan apa ditetapkan yang keduanya di atas wawu qula bu'a dan wawunya disukun ya sekarang thanian harokat yang kedua sekarang langkah yang kedua harokatu thani bagaimana mengharokati huruf keduanya harokat pertama gampang kan harokat huruf kedua sekarang huruf kedua dari fi'il ma'di yang khumasi apa khumasi itu yang terdiri dari berapa huruf lima huruf di dommah huruf kedua dari fi'il ma'di yang khumasi yang dibuka awalnya dengan tambahan dengan tetap mendommah awalnya contoh tu'ulima al-ilmu ilmu itu dipelajari sebelum dimajulkan apa tu'ulima ta'alam ta'alam tu al-ilma awalnya kan ta'alam tu al-ilma aku mempelajari ilmu dibuang ataknya jadi apa tu'ulima al-ilm awalnya di dommah yang kedua juga di dommah ya ta'quttua jadi apa tu'quttia iya takarba tu'quriba tu'quriba tu'qu bukan tu'quriba ya bukan tu'quriba jadi ingat alif kalau alif diganti dengan wow tu'quriba ta'alam jadi apa tu'ulima itu takosama apa tu'qu sima ya tapi jawabnya tu'qur ini ini takalama tu'qulima tu'qulima gampang kan insya Allah ya ya ini sudah kita jawab ya apabila huruf ketiganya alif maka alifnya diganti menjadi apa wawu ketika dimabjul ketika dimabjulkan takofala tu'qufilah insya Allah mudah ya jadi kalau ditanya huruf keduanya bagaimana ditomah apa ditomah kalau dari film arti yang humasi yang dibuka awalnya dengan ta ingat khusus khusus ini ya kalau yang selain itu bagaimana ya nantilah belum berikutnya yang ketiga harokatu ya harokatu thalifihi harokat huruf ketiganya sekarang ya kalau harokat huruf kedua ya tadi ya khusus pada film abdi yang humasi dibuka dengan tak tambahan huruf yang ketiga harokatu thalifihi huruf harokat yang ketiganya yudhommul harfu thalifu ma'al awwali film abdi al-mabdi bihamzati waslin idha kana sohihal ayni didomah harokat huruf yang ketiganya ma'al awal bersama dengan yang pertama ya ini huruf ketiganya didomah sebagai huruf pertama juga didomah film abdi ini pada film abdi khusus pada film abdi al-mabdi bihamzati waslin yang dibuka dengan hamzah wasol idha kana sohihal ayni khususnya ketika film abdi yang dibuka dengan hamzah wasol ini ayni sohih ayni bukan huruf illah contoh intolaqa jadi untuliqa istagro jadi ustukhrija liat untuliqa huruf ketiganya apa disini huruf apa ta didomah kenapa karena awali hamzah hamzah wasol dan hamzah wasolnya pun di domah juga untuliqa ustukhrija ustukhrija apa lagi istagfara jadi apa ustukhfira intobaqa jadi apa untubiqa apa lagi inkasara ini ya sekedar contoh aja lah ya unkusira ya istahwatha ustuhwatha dan seterusnya ah fainkana mu'tal al-ayn ala wajni ifta'ala ah sekarang kalau awalnya hamzah wasol ya awalnya hamzah wasol dibuka dengan kalau fiilnya film abdi awalnya hamzah wasol tapi mu'tal al-ayn fainkana mu'tal al-ayn kalau mu'tal al-aynnya di atas wajat ifta'ala atau infa'ala maka kusira thalithuhu yang ketiga jadi kasrah yang ketiganya apa lagi dikasrah kita ulang dulu lah jadi terkait dengan harokat huruf ketiganya bagaimana jawabannya itu apa huruf ketiganya di domah seperti huruf yang pertama khususnya ketika datang dari film abdi yang dibuka dengan hamzah wasol yang ayinnya sohih untuk dikaus suhrijat dan semisalnya bagaimana kalau ayinnya huruf illah lihat fainkana mu'tal al-ayn kalau ayinnya huruf illah di atas suasana ifta'ala apanya berarti yang huruf illahnya ifta'ala ayin ya ayin itu kan infa'ala ayinnya maka kusira thalithuhu huruf ketiganya bukan di domah tapi di kasrah contoh ikhtira inqida sekarang ikhtira wajahnya apa ifta'ala tinfa'ala sebelum dimajulkan ikhtara wajahnya apa ikhtara ifta'ala tinfa'ala ifta'ala asal fi'inya apa asal fi'inya berarti tambahnya apa dulu ikhtara tambahnya apa ikhtara hamzah wasol terus ta' ini kan berarti asal fi'inya apa khara ikhtara lihat ayin fi'inya huruf illah bukan disini ikhtara ikhtara kita tulis ikhtara mana ayin fi'inya ikhtara ini kan ayin fi'inya ini kan alif ikhtara karena disini berarti ayin fi'inya huruf illah karena ayin fi'inya huruf illah sedangkan awalnya hamzah wasol maka huruf ketiganya bukan di doma tapi dikasroh huruf ketiganya ikhtira huruf ketiganya kan tak betul antun bisa menjawab mungkin kenapa dikasroh ya menyesuaikan kan iya kan ikhtira ikhtira dikasih pilihan inqida wasolnya apa itu iftala atau infala infala sebelum lima juhul kan apa inqida inqoda patuh terikat tunduk inqoda disitu kan ayinnya alif huruf illah maka huruf ketiganya dikasroh inqida paham inqida ya inqida ya asal ikhtira asalnya ikhtira adalah uhtu yira uhtu yira maka dia anggap berat kasroh pada huruf illah uhtu yi kasroh pada huruf illah berat datangnya apalagi setelah domah waktu yi berat maka fanuq illah til kasroh maka kasroh yang ada pada iya dipindahkan ilah tak kepada tak ya jadi apa ti ya kan ti kamaku siratil hamzah sebagaimana hamzahnya dikasroh kenapa dikasroh hamzahnya itibaan lita karena yang namanya hamzah wasol ikut taknya lihat taknya kalau taknya itu di domah ya hamzah wasol di domah gitu kalau taknya dikasroh ya hamzah wasol ikut kasroh maka jadi ikhtiroh berarti ikhtiroh asalnya apa tadi uhtu yira uhtu yira bagaimana prosesnya kasroh pada ia berat karena sebelumnya domah maka kasroh dipindahkan ke tak ketika taknya dikasroh maka hamzahnya ikut di kasroh lagi jadi apa ikhtiroh gitu harus tahu ya asal-asalnya ya sehingga antum misalkan ditanya tahu wajahnya ikhtiroh wajahnya apa ya ya kemudian asli inqida asli inqida adalah unkuida unkuida ya unkuida dianggap berat kasroh pada huruf setelah domah berat unkuwi kasroh pada wawu huruf berat apalagi sebelumnya domah maka kasroh yang ada pada wawu dibindahkan ke kof jadi apa untuk menyesuaikan dengan kasroh karena wawunya sukun setelah kasroh jadi inqida jadi inqida asalnya apa unkuida harukat kasrohnya dipindahkan ke kof jadi apa inqida kemudian wawunya diganti ya untuk menyesuaikan dengan kasroh jadi inqida boleh juga ismam kadang istilah ismam sebagian memaknai dengan ar-raum bagaimana ismam ya tadi ikhtiro apa tuwira inqida gitu inqida ikhtiro ya ikhtiro ikhtiro inqida ada u nya asalnya kan ikh apa uqtuwira jadi ikhtiro ya inqida ya ada yang menyatakan ya tadi domah saja ketika antum sebelum baca ti mulutnya domah ikhtiro ikhtiro ya seperti antum baca latak manna itu kan latak manuna kan latak man ketika antum nun kan domah latak manna latak manna asalnya kan latak manuna untuk mengisyaratkan latak manuna itu kalau ismamnya seperti itu ya berarti gak terdengar suaranya hanya ketika untuk membaca sebelum membaca di itu domah dulu mulutnya ikhtiro gitu atau sebagian menyatakan ada suara domahnya sedikit ya ikhtiro ikhtiro ya inqida itu ada kema'anna minal'arabi manyakul sebagaimana diantara orang Arab ada yang mengucapkan uhturo unquda ini logonya tiga juga sama seperti pada ba'a bi'a bu'a dan bu'a maka boleh pada huruf yang ketiganya ya tiga sisi tadi ya kita ulangi maka boleh pada huruf ketiganya pada ikhtiro tadi ya tiga sisi yang ada pada fa' qila dan bi'a qila dan bi'a ada tiga sisi kan qila qila dan qula ini juga demikian pula boleh pada semisal ikhtiro 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 dan uhturo inqida murni kaslohnya murni kaslohnya inqida atau dengan ishmam inqida atau dengan unquda silahkan itu ada dalam bahasa Arab satu lagi tanggung yang keempat harokatuma qabla akhirihi selesaikan lah harokat sebelum huruf akhirnya berarti yang dibahas harokat dimana saja harokat pada huruf pertama ini umum semuanya kena iya kan harokat huruf pertama semuanya kena pembahasannya yang sulati kemudian yang diatasnya kemudian harokat harokat yang kedua ini yang dibahasannya apa kalau pembahasan huruf kedua harokat huruf kedua pada film mati khumasi yang awalnya tak tambahan kemudian pembahasan huruf ketiga ini yang kena hanya apa pada fi'il yang awalnya hamzah mosol kemudian yang kemudian harokat harokat sebelum huruf akhirnya ini semuanya kena bagian yaitu al-kasr harokat huruf sebelum akhir dikasrah kapan film mati lafzon ya nahu duriba atau taktira nahu qila kita ulangi al-kasr film mati lafzon nahu duriba atau taktira nahu qila bi'a jadi harokat huruf sebelum akhir terakhirnya dikasrah pada film mati kasranya bisa terlafadkan contoh duriba kan kasranya kelihatan daripada ro duriba atau kasranya ditaktirkan seperti tila karena aslinya apa qila berarti kasranya ditaktirkan saja ya tila kasranya ditaktirkan sebelum lam bi'a kasranya ditaktirkan sebelum apa a'in kemudian harokat sebelum akhirnya di fathah kalau pada film mati bagaimana harokat sebelum akhirnya dikasrah meskipun kasranya ada yang terlafadkan terlihat ada yang diniatkan saja kalau fialnya mudore maka al-fathah sebelum akhirnya di fathah ya film mudore lafzhan fathahnya bisa terlafadkan contohnya yudrobu bisa juga kasranya fathahnya ditaktirkan yuqalu karena aslinya apa yuqwalu ya kan yubbau aslinya yubhya'u ini itu bisa baca lah mulahadah catatan datang dalam bahasa Arab fiil-fiil yang maklum apa fiil yang maklum itu yang diperuntukkan untuk fa'il atau maful untuk fa'il kalau yang apa maful untuk yang naibul fa'il atau untuk maful datang dalam bahasa Arab fiil-fiil maklum tapi bentuknya di atas maful dan bahasa Arab jadi fiilnya maklum atau maful maklum tapi bentuknya maful tapi dihukumnya maklum ya contohnya unia unia biasanya pakai pasangannya bi ya unia bi ya maknanya apa unia ihtama memberikan perhatian mementingkan junna gila jadi kalau misalkan junna rajulun junna atau disini junna rajulun lihat junna bentuknya majul kan bukan jana junna kayak junna rajulun orang seseorang itu junna gila itu junna fiilnya fiilun maful maful tapi surahnya majul makanya setelahnya di Arab sebagai fa'il sebagai fa'il junna rajulun rajulunya sebagai fa'il humma ada lagi asobatu al humma terkena demam seperti humma zaidun humma zaidun Arabnya bagaimana zaidun fa'il itu humma bukannya maful iya surahnya majul tapi dia maklum ada dalam masalah seperti itu buhita fabuhita ladhi kafar buhita mana apa tahayyara wasakata bingung dan terdiam itu fabuhita ladhi kafar hujan Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan seorang raja yang kafir kan ya tetapi kata Ibrahim alaih salatu wassalam Allah bisa menghidupkan dan mematikan kata Fir'aun Fir'aun ya saya juga bisa menghidupkan dan mematikan ya sekarang Allah apa menerbitkan langit dari apa timur sekarang coba kamu terbitkan dari barat maka dikatakan fabuhita ladhi kafar maka orang kafir tadi Fir'aun bimbang dan terdiam bentuknya majul atau maklum buhita majul tapi dia maklum sehingga yang setelahnya fa'il aladhi kafar aladhi fa'ilnya dan semisal itu tapi gak banyak kok wama ba'dahu yu'rabu fa'ilan dan yang setelahnya dia sebagai fa'il iya paham ini nah itu jadi ternyata ada fi'il yang bentuknya majul tapi maklum maka setelahnya sebagai fa'il tadrib latihan penting ini ibni al-af'ala taliyah lil-majul bentuklah fi'il-fi'il berikut untuk yang majul ubahlah apa yang perlu diubah dengan dikasih direngkapi dengan apa harokat nakola eh dari kanan nakola apa artinya nakola ya memindahkan nakola memindahkan nukila dipindahkan mala nah pardon mala dimajulkan mila apa ini mala condong doyong mila dicondongkan mala milu mala ya milu ya mila dicondongkan aroda pak urida masih panjang ya urida aroda menginginkan urida diinginkan anara unira apa artinya anara golfi anara menyinari menyinari itu dari bahasa Arab anara sinar itu dari anara anara yunir unira disinari tahofala tahofala apa ya benda ding tahofala sudah ilmunya sudah lewat apa apa tahofala berarti belum nyambung ini apa ya pak apa pak majulnya tahofala pak anasir tahofala apa majulnya tahofala sudah lewat apa tahofilu tahofilu ini aneh sih salah anak ajar ini salah jangan-jangan anak yang salah ngajarin tadi abubed tuhufila 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 kalau awalnya tak tambahan huruf ketiganya apa huruf keduanya huruf keduanya di doma seperti yang pertama tuhufila terus yang setelahnya apa tasal tusul 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 antung kalau bukan bagianya jurni bener pas bagianya salah makanya oh gitu mungkin karena iya mungkin antung merasa tenang karena yang dicek orang lain kan pas dicek sendiri grogi jadi ilmunya mungkin bubar sementara kayaknya terus ini salah satu guhnya yang masyurnya dulu apa itu muqtah lainnya ajwaf si abihim berapa berapa guh disini boleh tiga apa yang dua gimana bacanya itu sama dengan apa ba'a su'a atau apa su'i'a tapi sulit kemudian istahofa ustuhif ingat sebelum akhirnya dikasar ustuhif istahda istahda maaf ini ajulkan ya awalnya hamzah wasol ustad ustud sebelum akhirnya dikasar ustud 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 iya jadi alifnya jadi apa jadi ya karena sebenarnya dikasar ustud iya ustud iya kalau naja nah gampang ini naja nah apa padun naja naja kalau ada alif diapain alifnya diganti dengan doma alifnya ya pak naja jadi apa nu nu tinggal bolak di pelintir pelintir aja alifnya apa naja kurang pak alfi lagi puyeng lihat apu alfi apa ambil nih pak naja budak kenceng salah ya nah apa naja naja itu munaja munaja itu berbicara dengan sir perlahan lawannya nada kalau nada dengan suara lantang memanggil dengan lantang kalau naja memanggil dengan suara yang lirih munajat gitu kan naja apa apa nu nu nujia nujia inget kan awalnya di domah karena awalnya di domah maka alifnya supaya cocok dengan domah di wau nu sebelum akhirnya kasut ji alifnya karena sebelumnya kasut dia nujia sekarang apa adon naja nada nah bagus sama siapa siapa santung ada berapa luhuh ada berapa luhuh yang pertama si ma ini ikhlas al kasro berarti memurnikan kasro kemudian suma suma terus yang ketik sui ya sui ma ya sui ya sui ma sui bukan sui ya bukan ada baunya sui ya sui ma terus apa lagi yakilu ini filmu dhwaret tadi film abu bed yakilu filmu dhwaret bagaimana awalnya di domah sebelum akhirnya di fathah udah gampang yakilu jadi yakilu mengilau menimbang apa salah yukalu awalnya di domah jadi yu tuh yuka yukalu ini diganti alif karena sebenarnya fatah yukalu yanfa'o robotan ini yunfa'o ya antum abu yah gharu yukhiru akhirnya awalnya di domah sebelum akhirnya di fathah jadi apa yuk yukharu fathahnya makadar yukhiyaru yukhiyaru yukharu kebanyaknya gak bisa sih yasuku apa yusaku ke'annahum yusakuna ilal mawti hum yandhurun kemudian yastajmi'u ya yastajmi'u mengumpulkan yasuku tuh menyeret menarik menuntun yastajmi'u kalau yukharu cemburu yus 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 yustajma'u iya yustajma'u yustajma'u hanya awalnya di domah sebelum akhirnya yustajma'u yanqadu nah bagus yukimu yukhormu bagus yataghoba yanqadu tunduk patuh yuki menegakkan yataghoba pura-pura bodoh apa yu yu yuta tetap jangan di nanya yuta tetap yuta gho ba iya ini masih belum ini nih salah-salam lulu nih ya berarti belum sukses ini belajar ini diulang lagi nanti hancur ya jadi pokoknya awalnya diapakan kalau semuanya mudur atau mati di domah kecuali yang ajwaf maka boleh diganti ke sisi kalau huruf keduanya bagaimana huruf keduanya tetap seperti apa adanya kecuali apa kecuali film mati yang humasi yang dibuka dengan tak tambahan baru yang keduanya di domah tu'ulima gitu kemudian huruf ketiganya bagaimana huruf ketiganya tetap kecuali apa film yang awalnya apa ya hamzah wasol huruf yang keempat eh berulang keempat huruf yang sebelum terakhir kalau film mati di kastro kalau film mudore di kastro dan fathanya kadang dohirah kadang apa mongkondaroh sudah gitu aja siapa yang masih penasaran dites lagi inqolaba bah lah itu bisa dikasih film mudore inqolaba film mat apa mikir dulu tadi siapa yang masih salah-salat apa abu alfi inqolaba jangan banyak mikir nanti puyeng inqolaba inqolaba jadi apa unq iya unqoliba jangan jangan kalau itu film mudore siapa yang nyuruh lagi film mudore antum ya bentar tazal zala ya tuzul zila bagus itma'ana 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 utma'ina betul gak salah katanya itu ut utmu'ina sebelum akhirnya kastro istoda siapa bisa istoda itu berburu istoda istoda berburu istoda ah siapa tiga bisa tiga sisi yang pertama yang pertama dulu istida dulu yang kedua ustuda yang ketiga istuida ya istuida ya cukup lah disini ya subhanallah bin hamdik sebep siapa